Andreas tadi yang sudah sempat bersama dengan kami namun sambungannya terputus ini pendengar kami coba hubungi kembali untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya ya terkait dengan Provinsi Indonesia Tenggara Timur ini yang kabarnya masih kekurangan dokter ya memang informasi yang kami terima ini khusus untuk menangani pasien kanker ya tetapi apakah ini juga berlaku untuk pasien-pasien lain dan juga peralatan medis untuk jenis penyakit yang lain kita coba konfirmasi kembali sudah terhubung lagi dengan dokter Andreas Fernandes ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Indonesia Tenggara Timur dokter mohon maaf tadi terputus silahkan dilanjutkan lagi penjelasannya ya jadi kami mendapat data bahwa memang untuk persediaan tenaga dokter spesialis hampir di seluruh NTT hampir ya saya katakan jadi tidak semua itu empat spesialis dasar itu sudah terpenuhi ya jadi bedah, penyakit dalam, anak, dan objen itu sudah ada hampir di seluruh kabupaten ya cuman spesialis bagian-bagian yang lain seperti mata THT itu tidak selalu ada nah untuk penanganan pasien-pasien kanker memang selain tenaga medis juga tenaga peralatan ya nah untuk peralatan ini tentunya apa namanya perlu ditopang ya ditopang oleh tenda mungkin ya kalau di NTT sehingga bisa tersedia peralatan sarana-pasarana untuk dilakukan pelayanan cancer jadi kalau untuk tenaga spesialis dasar ya spesialis dasar itu sudah ada cuma spesialis untuk cancer ya spesialis konser contohnya pada penyakit dalam itu konsultan hematologi onkologi medik nah itu mungkin baru ada di kupang ya kemudian beda onkologi juga mungkin baru ada di kupang tapi sebagai apa untuk penyakit-penyakit dasar yang lain itu sudah ada di seluruh NTT oke jadi memang ini khususannya untuk dokter spesialis untuk pasien cancer atau kanker ini begitu ya dok ya ya oke jika dibandingkan dengan jumlah pasien kanker berapa banyak lagi kebutuhan kita untuk provinsi NTT kalau ketersediaan tenaga tentu banyak sekali hampir seluruh kabupaten kita cuma ada di kupang ya jadi kabupaten-kabupaten yang lain belum ada jadi kalau memang mau melayani penyakit kanser ya untuk terkabupaten ya kita harus menyediakan sebanyak kabupaten yang ada dokter ini sebenarnya apa penyebab sampai kita sampai kekurangan tenaga dokter spesialis untuk penyakit kanker apakah memang ketersediaan kalau di seluruh Indonesia itu memang sedikit tenaga dokter ini atau kenapa apa kendalanya itu dok jadi ini kan suatu subspesialis ya subspesialis itu setelah dia ngambil spesialis contohnya di penyakit dalam dia sudah menjadi spesialis penyakit dalam dia harus ngambil subspesialis lagi konsultan hematologi onkologi medik nah itu kan harus sekolah paling tidak 3 tahun ya jadi kalau untuk ngambil seperti itu mungkin teman-teman sejawat agak enggan ya udah sekolah berarti memang ketertarikannya kurang jadi udah lama terus dia nganggil ini lagi nah kalau dia kembali apakah tempat dia bekerja itu sarananya itu mencukupi atau tidak gitu apa caranya untuk dia lakukan pelayanan itu ada atau tidak nah itu masalah lain lagi oke ya jadi memang persoalan mendasarnya salah satunya itu begitu ya dokter ya kalau kita di NTT apakah sudah ada yang putra asli NTT yang jadi spesialis kanker atau kita masih import dari daerah lain gitu dok sudah ada di Kupang sudah ada itu memang asli NTT begitu ya ya mereka bekerja di NTT jadi dari sekolah ini dari NTT dokter bedahnya ada dokter objirnya ada dokter penyakit dalamnya ada ya mungkin anak ya untuk konekologi anak itu yang yang lalu itu lagi sekolah di nggak lagi ngambil konsultan tapi apa seperti ini belum balik tapi lagi ngambil itu ya tapi kalau untuk khusus yang kanser tadi memang belum ada ya dok maksudnya gimana baru satu ya untuk spesialis kanser di NTT oke jadi spesialis kanser di NTT itu kan masing-masing bidang ya misalnya contohnya kanser paridara ya kan kan beja onsel itu ada kemudian kalau kanser di masalah kandungan ada dokter konsultan kanser di kebidanan ada kemudian kalau untuk WP ini ada untuk di penyakit dalam itu ada sudah ada ya oke jadi itu ada supnya masing-masing dari kealian dokter spesialis itu ya hanya jumlahnya masih kurang lalu sambil menunggu ketersediaan ini bisa mencukupi ya sesuai dengan rasio penduduk rasio pasien juga begitu ya di NTT apa kemudian yang ditempuh solusinya selama ini seperti apa dok ya jadi yang solusinya itu biasanya kami memberi yang lalu itu perhubungan kanser itu mereka memberi informasi ya menyebarkan informasi itu deteksi diri deteksi diri kanser itu yang yang perlu dilakukan sehingga kita mendapatkan kalau misalnya ada kanser itu stadium awal itu kita sudah deteksi dan itu bisa ditangani ya dan hasilnya baik gitu jadi kalau kadang-kadang kanser datang sudah stadium sudah lanjut nah itu memang berat tapi mendeteksi diri ya mendeteksi secara diri itu penting dilakukan kemudian solusi yang lain adalah ya membuka senter-senter kanser ya contohnya kalau di NTT ini kan kepulauan ya jadi di Flores ada di Sumba ada di Timur ada kemudian di Alor jadi sehingga orang itu bisa datang ke senter-senter tersebut jadi tidak perlu semua kabupaten pun tetapi dipusatkan pada satu tempat ya misalnya di Flores di mana di India atau di Momere kemudian di Sumba ya di Sumba Barat atau Sumba Timur sehingga orang tidak jauh-jauh lagi datang ke Kupang untuk melakukan terapi kanser oke jadi apresiasi ya untuk beberapa teman kita yang sudah berinisiasi punya inisiatif untuk melakukan itu begitu dokter ya tapi tentu saja harapan kita memang tersediaan dokter dan peralatan medis untuk pasien kanser ini optimal begitu ya di NTT harapannya seperti apa dok ya harapannya itu jadi teman-teman dokter ya dokter-dokter ini kan ujung tombak dari dokter umum kemudian ke spesialis kemudian kepada konsultan nah dari ujung tombak ini bisa mendeteksi kanser secara gini sehingga bisa memberikan hasil yang baik pengobatan kanser itu oke ya ini harapan kita bersama begitu ya dok ya oke mudah-mudahan segera akan ketemu solusinya selain solusi tadi pertama yang dokter sudah sampaikan dokter terima kasih waktunya sudah bersama dengan prosatu RRND pagi ini dok baik terima kasih selamat menonton aktivitasnya salam sehat dokter salam sehat selamat pagi dokter Andres Fernandez SPPD spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik diabetes ketua ikatan dokter Indonesia wilayah NTT baru saja bersama kami pendengar masih ada topik-topik selanjutnya yang akan kami hadirkan dalam lintas Ede Pagi tetaplah bersama prosatu RRND Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya